Intro Nah Agan Agan mau tau gimana caranya kita nge-chat Apa namanya Kerancangan ini Laser cutting ini kan Bahan MDF Supaya kita lihat finishing duko gitu kan Megang-megang ini Agak-agak panas nih kan kalau belum wudu ya kan Jadi gimana ceritanya Pantangin terus kan Jangan dicepetin Check it out Gan Balik lagi ke Blok Pena Blok Nah kan kali ini kita akan mau Wah kali ini kita mau ngebahas Pengecetan si kerancangan ini kan Kaligraf ini kan Aduh Megangnya agak-agak panas nih kan Usi wudu dulu Jadi gini kan Kemarin ada Supplier kita yang datang ke workshop Buat minta tolong Gimana sih cara Cara membuat duko Yang bidang seperti ini Itu supaya halus kan Karena selah-selahnya ini Itu butuh treatment khusus Nggak bisa buat Pakai asal amplas juga Gitu kan Nah Gan Agak bisa lihat Nanti di video Kami berikutnya Jangan dicepetin kan Kalau dicepetin Nanya-nanya lagi Boleh Komentar di kolom bawah Satu lagi kan Nanti ada pemeran pengganti Pemeran penggantinya Ya agak bisa lihat lah Ya kan Seperti apa Rekan kami itu kan Oke kan Pantengin Check it out Caper jangan lupa Dia nggak ketinggalan Oke kan Check it out Pengehatan ini Saya mau Menggunakan sistem duko gun Bahan-bahannya Pertama kita siapkan dulu gun Scrub Dan KP Ini ada dembul gun Buat dembul yang nanti yang agak Ada lubang-lubang Atau yang bolong-bolong Yang kurang rata gun Kita bisa pakai dembul dengan Dembul gun Nah terus Itu kita pakai Epoxy gun Buat Meni dasar duko gun Ini gun Habis Dipakai epoksy Kita lanjut ke Pengecatan gun Pengecatan ini Hitam Ini kita mau pakai Sat hitam Terserah agar mau Pakai cat warna apa Terserah Dan merek Terserah Anda gun Nah disitu kita Ada Penakaran gun Ini Ada gelas takar Untuk menakar Bahan-bahannya gun Cat Dan pakai Tener nya gun Kita takar pakai Gelas takar ini gun Sesuai dengan kebutuhan gun Oke Terus ini ada pengencarnya gun Kita pakai tiner pengencet gun Dan ada alatnya lagi ini Pakai Suka gun Oke Oke gun Tahap awal Kita mau Pengampasan Dengan ampas Nomor 240 gun Oke Nah ini caranya gun Ini kan Seperti Lubang-lubang Gini kecil-kecil gun Kan kita agak Susah Untuk mengampasnya Mungkin kita harus ada Alat lagi kan Yaitu kita gunakan Pakai Ini kan Buat pengampasan Saranya begini kan Jadi dipungkus pakai Ampas yang 240 itu kan Nah Kita masukin ke Lubang-lubang yang sini kan Nah Supaya kita enak Mengampasnya kan Nah Jadi bisa Kena semua ini kan Selah-selahnya ini kan Oke Oke guys Mari kita Tahap Pencampuran Epoxy guys Nah Ini kita buka dulu guys Epoxy nya Nah kita Aduk dulu guys Kadang Epoxy kan Di bawah itu Kental guys Kita aduk Diratain dulu guys Agar Supaya Ini bisa Rata semua guys Nih Kita aduk dulu Ya rata Nah baru kita Nanti kita Takar guys Nah Kita mau memakai Secukupnya aja ya guys Ini ada bakarnya Kita mau pakai 200 Milli gas Oke guys Gampang nanti Kalau kurang Bisa kita Nyamper lagi guys Nah Saya biasanya Pakainya Satu banding dua guys Ininya Satu Kita pakai dua guys Ya Tadi 200 Kita pakai 400 Mini Tenernya guys Oke Oke guys Kita sambungkan Terus ini hardener guys Hardener ini Opet pengeringnya guys Kalau tidak pakai ini Ini mungkin Lama untuk keringnya guys Dan mungkin Tidak bisa kering Jadi ini pengeringnya Ini sudah satu paket Kalau Satu Tilo ini Hardernya Ukurannya segini guys Harus Harus Segini guys Jadi kita Bisa Sambungkan Kita pakai 200 Mini Tadi Mungkin Ya hanya 20 Persennya guys Kita sambung 20 Persennya Aja guys Kita aduk Kita aduk Kita aduk Rata Oke Tahap selanjutnya Kita mau Penyukrutan Eboksi Oke Jangan lupa Kita menjaga Kesehatan Kita pakai Masker bro Oke Guys Ini sudah selesai Pengepoksian Kita menunggu selanjutnya Kita nunggu kering Minimal 2 sampai 6 jam Ini guys Sampai kering Sentuk 6 jam Guys Waktu Pengeringannya Guys Oke Oke Sehabis Kita Eboksi Sudah kering Selanjutnya Kita mau Pendempulan Guys Bagian yang Masih Kelihatan Bergelembang Kurang Rata Ini Bisa kita Jembul Guys 간 clip Kering Kering Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita tahap penyakosian yang kedua kali untuk pori-pori yang masih belum rapat. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Oke, setelah kita buat epoxy yang kedua, kita tunggu kering. A few moments later. Terima kasih. 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 Kan, ini dia hasilnya yang udah kita kerjain Kan, video kali ini kita gak bisa ugal-ugalan kan Pakai cet-cet bagus gitu kan Nah, video kali ini kan kita akan melihat nih Apa namanya Hasil dari barang yang tidak terlalu tinggi harganya Untuk ini kita pakai top color kan Jadi biar kita lihat juga harga pokok produksinya Untuk finishing pengecetan itu berapa, itu sih intinya kan Nah, finishingnya itu kita gak sampai poles Itu hanya video duko biasa Tapi kita usahain banget Jangan sampai kulit jeruknya terlalu kelihatan Ingetin kan Jangan sampai video kulit jeruknya kelihatan Itulah yang kita kerjain kemarin kan Jadi agan kan bisa lihat proses produksinya Nah, agan jangan cepet-cepetin kan Nanti nanya-nanya lagi Ini, ini tuh gak sampai tahap poles kan Seperti yang kami bilang Jadi agan bisa pantengin terus Gimana prosesnya sama tahap-tahapnya ya Oke kan Mudah-mudahan video kali ini berguna buat agan semua Buat finishing duko-nya juga Buat di rumah, buat di motor, atau di mobil, segala macem ya kan Kalau bisa kan Nah, jadi pantengin terus kan Oke kan Jangan dicepetin Check it out Kan Satu lagi kan Lupa Kalau agan mau mesen ya kan Buat, buat kelancangan ini ya kan Ini dari salah satu subscriber kita kan Gitu kan Nah, itu agan bisa klik link di bawah kan Nanti agan bisa lihat tokonya sama nomor teleponnya Yang punya ini Oke kan Mudah-mudahan dengan video kali ini kan Doi Omsetnya Bisa Bisa bagus Ya kan Nambah-nambah terus Ya kan Sementara kita yang dapat kaligrafi di rumah ya kan Mudah-mudahan lebih aman Lebih tenang ya kan Oke kan Check it out Jangan Jangan dicepetin Pantengin terus Jangan lupa like, subscribe, like, subscribe, like, 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 like Terima kasih.